Intro Wame Naker Arfian Sarnur mendorong UMKM membuka kesempatan kerja. Pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh Kementerian Keteragakerjaan dengan mendukung pengusaha menengah kecil dan mikro dalam geliat ekonomi padat karya. Dalam masa pasca pandemi saat ini, pengusaha lokal asal Bandung yang telah 22 tahun mengeluti bisnis di bidang optik kacamata lakukan terobosan baru yang unik. Yang ini menggabungkan dua jenis bisnis yang berbeda di dalam satu gerai. Terletak di sebuah mal kawasan Jatinangor, Jawa Barat. Bisnis gerai optik kacamata dan usaha kopi kekinian dipadukan dalam satu lokasi yang sama. Yulfian berharap pengunjung optik yang sedang menunggu giliran dilayani pemeriksaan mata dapat pula mencoba sajian kopi kekinian yang ditawarkan. Yulfian menuturkan, sebelum badai COVID-19 menghantam tanah air, beliau memiliki 12 gerai optik kacamata. Namun saat pandemi melanda, dirinya dengan berat hati harus menutup sebagian hingga tersisa hanya 8 gerai saja. Pembukaan gerai dengan konsep yang unik tersebut menarik perhatian dari Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, Afsyrian Sahlur. Beliau menghadiri acara peresmian JH Optik dan Kopi Bende JH Cafe di sebuah mal kawasan Jatinangor, Jawa Barat. Wamena Kerafrian Sahlur dalam acara tersebut mengapresiasi konsep unik yang menggabungkan bisnis optik kacamata dengan kopi kekinian. Jadi sambil menunggu matanya di, apa ya, diperiksa, diukur, teman-teman bisa ngopi-ngopi santai di sini. Ini konsepnya bagus ya, Ibu Dera ya. Dan Pak Juliard ya, mudah-mudahan sukses Julfat ya. Jadi kalau saya dari Kementerian Ketenaga Kerjaan yang jelas dengan adanya usaha yang kecil ya, UMKM ini bisa menampung tenaga kerja. Ini kan info yang saya dapat, ada 40 orang yang beliau pekerjakan. Wamena Ker RI didampingi Komisaris BUMN Wahab Ketalauhu, Direktur Utama PT Bende Manahan Mataram, dan Komisaris PT Bende Manahan Mataram Endo Sudarmo. Wamena Kerafrian Sahlur juga menyempatkan diri beramah tamah dan berbincang ringan dengan pegawai JH Optik dan JH Cafe. Afrian Sahlur kemudian mencoba salah satu layanan yang disediakan oleh JH Optik dengan melakukan pemeriksaan mata. Kopi Bende JH Cafe menawarkan olahan berbagai jenis kopi Robusta, Arabica, dan Liberica, khas dari Jember. Juga menyajikan pilihan makanan yang membugah indera perasa. Pengunjung yang hadir dalam acara tersebut nampak puas, dengan kualitas makanan dan minuman yang disajikan. Pemerintah berharap kontribusi dari pengusaha UMKM dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya, sehingga membangkitkan kembali ekonomi nasional pasca COVID-19 demi Indonesia Maju. Harapan Pak, seperti apa terkait UMKM terhadap serapan tenaga kerja seperti halnya JH Coffee dan JH Optik? Ya, kita berharap dalam kondisi pandemi ini yang sangat besar, terjadi PHK, pemerintian, ya kan, besar-besaran. Tapi JH Optik bisa bangkit dan bisa merekrut tenaga kerja yang handal, yang betul-betul bisa mempekerjakan para orang, apa namanya, tenaga kerja yang betul-betul bisa terserap. Jadi, kalau banyak yang UMKM seperti ini, ya usaha menengah ini, ya lumayan bagus dan hidup. Tentunya pekerja kita juga akan lebih terbantu, ya, dalam kondisi yang sekarang gitu. Ini menunjukkan bahwa kita punya harapan yang luar biasa pasca COVID-19. Kita semua tahu bahwa bangsa kita, negara kita ini ditimpa oleh satu gelombang besar yang betul-betul menghajar fundamental ekonomi kita, yaitu COVID-19. Dan hari ini, masyarakat kita, khususnya pengusaha kita, pengusaha lokal seperti Bung Julian, ini menunjukkan leadership-nya yang strong, kuat. Selain itu, punya komitmen untuk di tengah-tengah situasi tadi yang saya sampaikan, dengan ekonomi yang sedang baru mulai mau bangkit, mempercepat, mengeskalasi perekonomian bangsa kita untuk bisa lebih maju. Apa-apanya, ke depan setelah bukanya, di Hakop Cafe ini, seperti apa Pak? Ya, bisa semakin tambah sukses, buka banyak japeng di Jawa Barat, bisa merantah ke Jakarta, karena menurut saya, dari segi rasa, sangat enak, nyaman di Lampung, nggak bikin pusing. Terima kasih sekali lagi buat kunjungan Pak Wamen yang melihat kami sebagai UMKM kecil untuk dikunjungi ya, sehingga kami sangat terhormat. Luar biasa ternyata sampai sekecil ini, kami bisa dikunjungi oleh Pak Wakil Menteri Insinyur Afrihan Sanur. Selamat terus, jaya terus Bapak Insinyur Afrihan Sanur, semoga terus dapat mengembangkan tenaga kerja di Indonesia lebih hebat lagi. Dari Kabupaten Sumedang, Fobi Indradona, Expos Update melaporkan.